Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih Masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Dan juga keberuntungan Pada hari ini Hari Senin tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Dan juga keberuntungan Pada hari ini Hari Senin tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung Zodiac pertama Yang berpotensi untuk mendapatkan Keberuntungan pada hari ini Hari Senin tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa teman-teman Leo Di sini ada kartu Eight of Swords Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Two of Pentacles Di poin yang pertama Memang untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di hari Senin terakhir Bulan Januari Tahun 2023 ini Ya oke lah Memang masih dikelilingi Dengan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ya ada masalah inilah Ada masalah itulah Yang memang jujur saja Masih terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu di sisi yang lain Juga harus merelakan Ya beberapa hal yang lepas Di dalam kehidupan kamu Karena ya memang Beberapa hal yang terlepas Dari kamu itu Sebenarnya Kalau ditelaah lebih jauh lagi Justru malah bisa mencegah Luka yang semakin dalam Di dalam kehidupan kamu Jadi ya walaupun ada Beberapa masalah Yang mengelilingi kamu Tetapi ya teman-teman Leo Juga harus bersyukur Karena masih ada keberuntungan Keikhlasan Yang bisa menolong kamu Agar tidak terlalu jatuh Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini itu juga Secara beberapa Penyelesaian masalah Yang terjadi Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Semua juga bisa tuntas Dan juga Bisa kamu selesaikan Dengan cukup baik Dan kemudian Di poin yang berikutnya Terkait dengan Posisi keuangan pun Di sini ada kartu Two of Pentacles Yang sangat merepresentasikan Situasi-situasi yang baik Situasi-situasi yang memang Positif Yang ada di dalam Posisi rezeki kamu Jadi ya di hari Senin ini Terlepas dari masalah yang Mengelilingi teman-teman Leo Tapi Zodiak Leo Juga masih merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Adanya rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Tetapi ya Keseimbangan Secara posisi finansial Juga harus tetap dijaga ya Jangan sampai ada beberapa Kesalahan-kesalahan Ataupun kecerobohan-kecerobohan Secara posisi finansial kamu Jadi ya Keseimbangan secara finansial Harus bisa dijaga Dan dari poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan Merepresentasikan Situasi-situasi yang baik Yang akan memdasari Keberuntungan kamu Di hari Senin 30 Januari Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang kedua adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio ya Di sini ada kartu Knight of Pentacles Dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Two of Cups ya Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio ya Di poin pertama ya Teman-teman Scorpio Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Masih merasakan ya Adanya situasi-situasi yang bagus Adanya situasi-situasi yang Cukup lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi keuangan kamu Karena Knight of Pentacles ini kan Memang akan merepresentasikan Situasi-situasi yang baik Situasi-situasi yang memang Lancar Yang terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Dan bahkan Di hari Senin ini Memang ada berbagai macam Rezeki-rezeki yang akan mendekat Gitu loh Kepada teman-teman Scorpio Tinggal bagaimana Kau bisa mengelola Dan juga mengatur Segala sesuatu yang ada Dengan sebaik-baiknya Dan di sisi yang lain Terlepas dari keberuntungan Secara rezeki Terlepas dari keberuntungan Secara finansial Ada keberuntungan yang cukup terbuka Terkait dengan posisi Asmara kamu Karena apa? Untuk Zodiac Scorpio sendiri Ya perlahan-lahan Kamu juga sudah mulai terbuka Dengan pasangan Bisa mencairkan Beberapa suasana yang ada Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Sehingga Ini akan sangat membantu sekali Bagi teman-teman Scorpio Untuk bisa memberikan Hal yang positif Hal yang baik Di dalam hubungan asmara kamu Dan semisalnya Memang di hari Senin ini Ada masalah Antara kamu dengan pasangan Ya bisa diselesaikan Masalah yang terjadi tersebut Dengan sebaik-baiknya Jadi ya posisinya Dari poin-poin inilah Yang akan melatar belakang Situasi-situasi kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi Zodiac Scorpio Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada kartu Tree of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Pentacles Nah ini representasinya apa? Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di poin yang pertama Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ya Saya sampaikan Kamu harus betul-betul Bisa bersyukur ya Karena teman-teman Taurus Adanya kartu Pack of Pentacles Ini memang menggambarkan Adanya situasi-situasi Yang cukup bagus Adanya situasi-situasi Yang cukup positif Yang bakalan bisa terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan tidak dipungkiri Pack of Pentacles Saya memang akan menggambarkan Zodiac Taurus Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini akan berkelimpahan Terkait dengan Posisi rejeki kamu Baik itu rejeki materi Ataupun rejeki non-materi Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya kamu harus Betul-betul bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan finansial kamu Meskipun ya ada pengeluaran Di hari terakhir Bisa kita katakan Tinggal hari ini sama besok Tapi ya kamu masih mampu Untuk mengelola Posisi yang bagus Di dalam finansial kamu Tetapi ya hati-hati juga ya Karena ya hari Senin ini Dan besok di hari Selasa pun Juga ada beberapa Potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang bakalan terjadi Dan hati-hati juga Ada pihak ketiga Yang mungkin kurang begitu serak ya Yang kurang begitu senang Melihat keberhasilan kamu Melihat kesuksesan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk Zodiak Taurus Ya tetap fokus Dengan apa yang kamu kerjakan Gak usah terlalu tergoda Gak usah terlalu terganggu Dengan beberapa hal yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya biar bagaimanapun Untuk Zodiak Taurus Ya orang ketiga Memang masih akan selalu ada Tetapi ya kamu juga harus bisa Untuk mengantisipasi Orang-orang seperti itu Agar tidak terlalu jauh ya Merusak beberapa hal yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Terlepas dari apapun itu Ya memang kamu bisa menyingkirkan Pihak ketiga Yang merusak Dan juga berpotensi Menghancurkan Beberapa hal yang ada Di dalam kehidupan kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang bisa kita katakan Akan melatar belakangi Ya segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang bakal bisa dirasakan Oleh Zodiak Taurus Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak yang keempat Yang berpotensi Untuk beruntung adalah Untuk teman-teman Pisces ya Di sini ada kartu Six of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Swords ya Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces ya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Ya memang Kamu harus berupaya Dan berusaha Dengan tegas ya Untuk melepaskan Segala sesuatu Beban-beban Yang ada di dalam Kehidupan kamu Karena ya memang Terlepas dari apapun Ya jujur saja Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Masih ada beberapa Beban-beban Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya jujur saja Masih ada Beban-beban Yang kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 ini Sehingga Di hari Senin ini Ya diupayakan Untuk mendapatkan Kebaikan Untuk mendapatkan Keberuntungan Ya kamu harus Lepaskan Lepaskan dulu Segala bentuk Beban-beban Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jangan sampai Ada beberapa Beban-beban Yang menghalangi Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Saya rasa Secara posisi Rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu harus Selalu bisa Mensyukuri Dengan beberapa Hal yang baik Dengan beberapa Hal yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam Kondisi Kehidupan kamu Karena ya terlepas Dari apapun itu Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini ya teman-teman Pisces Masih merasakan Adanya hal-hal Yang baik Adanya hal-hal Yang lancar Yang bisa Kamu terima Dan juga Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Dan hati-hati Dengan pengeluaran Karena ini adalah Fasa terakhir ya Bisa dikatakan Hari Senin ini Dan besok hari Selasa Sudah Sudah final Di bulan Januari ini Jadi ya situasinya Harus bisa lebih Waspada Bisa lebih Berhati-hati Terkait dengan Posisi pengeluaran Kamu jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang berlebihan Walaupun memang Di hari Senin ini Juga terbuka Beberapa pintu-pintu Rezeki Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Di sini saya sampaikan Kau teman-teman Pisces Bijaksana lah Di dalam bersikap Dan berpikir ya Meskipun ya Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Yang jelas Bagi teman-teman Pisces Kamu juga harus Bijaksana Menyikapi masalah-masalah Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan dari poin-poin inilah Yang memang akan Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi teman-teman Pisces Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Dan kemudian Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Di hari Senin ini Adalah untuk teman-teman Capricorn Di sini ada kartu Seven of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Pentacles Di poin yang pertama Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga harus Selalu bisa bersyukur Dengan beberapa Hal yang bagus Dengan beberapa Hal yang lancar Yang bakal kamu terima Di dalam kondisi Keuangan kamu Karena kalau kita Berbicara Soal kondisi keuangan Memang Zodiac Capricorn Kau merasakan Adanya rezeki Yang betul-betul bagus Adanya rezeki Yang betul-betul lancar Yang bakal kamu dapatkan Di dalam kehidupan Finansial kamu Tetapi ya Tetap waspada Zodiac Capricorn Di fase dua hari ini Ya hari Senin ini Dan besok di hari Selasa Ada beberapa Potensi-potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang bakalan terjadi Di dalam kondisi Finansial kamu Jadi ya Sebisa mungkin Bagi Zodiac Capricorn Sendiri ya Harus hati-hati Di dalam posisi Pengeluaran kamu Meskipun ya Kamu juga dalam hal ini Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini juga masih merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang lancar Kebaikan-kebaikan Yang baik Yang bisa kamu terima Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Seven of Cups Ya ada situasi Yang dimana Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini teman-teman Capricorn Juga bisa Menyusun langkah Kamu tahu Apa yang harus Kamu lakukan Di fase akhir Bulan Januari Ini Untuk menghadapi Bulan Februari Besok Jadi ya Kamu sudah mulai Membayangkan Untuk teman-teman Capricorn Membayangkan Apa yang harus Kamu lakukan Apa yang harus Kamu perbuat Untuk menghadapi Bulan Februari Tahun 2023 Besok Jadi ya Situasinya Betul-betul Zodiac Capricorn Kamu paham Kamu mengerti Beberapa situasi-situasi Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Dengan ketahuan kamu Dengan kamu tahu Apa yang harus kamu lakukan Saya rasa ini Akan membimbing kamu Dan juga menuntun Langkah kamu Dengan bagus Mendapatkan hal-hal Yang bagus Mendapatkan hal-hal Yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Secara posisi rencana Dan bahkan di hari ini Sampai dengan beberapa Hari ke depan Ada beberapa rencana Yang terrealisasi Ada beberapa rencana Yang terwujud Dan itu harus betul-betul Disyukuri Oleh Zodiac Capricorn Jadi ya inilah Alasan keberuntungan Zodiac Capricorn Dan Zodiac terakhir Adalah untuk teman-teman Aries Di sini ada Kartu The Hermit Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Lovers Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di sini ya Saya sampaikan Kamu harus selalu Bisa bersyukur Karena bagi teman-teman Aries Kamu di hari Senin tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini ya Bisa berhati-hati Tidak terlalu salah Tidak terlalu ceroboh juga Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Artinya apa? Kamu di sini ya Memang Belum tuntas seutuhnya Iya memang betul Belum tuntas seutuhnya Tapi setidaknya Di hari Senin Di hari Senin tanggal Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini Teman-teman Aries dengan baik ya Untuk bisa menciptakan Suasana yang bagus Suasana yang baik Mencairkan suasana Keharmonisasian Mengatasi masalah Yang baik Yang memang bisa terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa ini merupakan Hal yang baik Ini merupakan Hal yang luar biasa Yang bisa didapatkan Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Dan secara rezeki Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini ya Setidaknya Teman-teman Aries pun Kamu juga merasakan Adanya beberapa Hal yang baik Adanya beberapa Hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Bahkan ada rezeki-rezeki Yang cukup baik juga Rezeki tak terduga Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman Aries Tinggal bagaimana Teman-teman Aries Di akhir bulan Januari Ini bisa mengelola Dan juga Mengatur Situasi yang ada Di dalam posisi Kehidupan finansial Kamu dengan Sebaik-baiknya Dan saran saya Minimalkan lah Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terlalu penting Apalagi ini adalah Fase akhir bulan Januari Jadi ya Sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu harus bisa Untuk lebih bijaksana Untuk mengelola Situasi-situasi Yang ada di dalam Posisi Finansial Kamu Jangan sampai Ada kesalahan-kesalahan Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Itu sendiri Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Emang dari Poin-poin inilah Yang akan memiliki Potensi yang cukup tinggi Mendasari beberapa Kebaikan Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di hari Senin Tanggal 30 Januari Tahun 2023 Ini Dan 6 Zodiac ini Berpotensi Bakal beruntung Pada hari ini Hari Senin 30 Januari Tahun 2023 2023 ini Resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bagi ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dining Pangas Tuti Jaya Hari Dining Rat Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh